Terima kasih. Nih, potong cincang dulu ya jantung pisangnya. Rebus jantung pisang dan tunggu sampai matang biar enggak ada getah yang menempel ya. Setelah 15 menit, angkat jantung dan tumbuk sampai halus. Jantung pisang dan tunggu sampai matang. Ayu nama, potas halus kan? Ayu nama, orang reka dambar bumbu, tapi ku bolang diangkatnya lah iya. Lang, eh iya bumbu, bumbu nasa ursi emas lah. Oh maka makasih. Untuk menghasilkan bumbu yang halus, menumbuk dengan bulang butuh tenaga yang ekstra nih teman. Ini aja, tangan udah terasa pegal sekali. Tak apalah, demi gepuk jantung yang lezat ini. Masukkan kembali tumbukan jantung pisangnya. Tambahkan dengan gula aren dan juga telur ayam. Telur ayam juga berfungsi sebagai perkat adonan, biar enggak mudah hancur saat digoreng nanti. Mantap, adonan sudah jadi. Sekarang cetak dulu yuk. Wih, unik juga ya cetakannya. Mirip sekali dengan membuat batu bata. Sekarang cingga digoreng deh. Hati-hati, jangan lupa dibolak-balik ya teman. Karena gepuk ini mudah sekali bosong. Tadah, jadi deh gepuk jantung pisang ala kami si Bulang. Ini nih yang dinamakan hamburger tradisional. Weleh-weleh, gepuk jantung pisangnya benar-benar nih mampu. Bumbunya sangat enak sekali. Ada rasa manis dan gurihnya. Pokoknya mantul. Mantap betul. Oh iya teman, gepuk jantung pisang ini cocok banget untuk para vegetarian. Itu loh yang pola makannya tidak makan protein hewani. Percaya enggak percaya? Gepuk jantungnya punya tekstur yang mirip banget dengan gepuk daging loh. Biar tambah wena, kami sengaja menambahkan nasi ketan dan juga taburan kelapa. Yang punya masalah pencernaan, sini-sini merapat. Karena jantung pisang ini baik dikonsumsi untuk pencernaan. Kalau aku sih yang penting enak dan sehat. Pasti aku sikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.